Penampilan Mega yang mencetak poin terbanyak dalam tim dengan 26 poin sangat luar biasa, dan penampilan Bukilic dan Piyo Soongju, yang tampil baik dalam menyerang maupun menerima, menjadi sorotan. Selain itu, Bukilic mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 43,6% dan efisiensi penerimaan sebesar 56%, sehingga terlihat bahwa ia telah melepaskan citra sebagai pemain sisi kiri yang dikhawatirkan sebelum musim dimulai. Selain itu, Jeng Hoyang dan Park Eunjin menyumbang masing-masing 12 dan 6 poin, dan poinnya adalah Eunjin Park mencatat tingkat keberhasilan serangan sebesar 71,4%. Namun performa Red Spark masih jauh dari kata sempurna. Kita harus mempertimbangkan kembali fakta bahwa Red Spark begitu mudah untuk memenangkan set pertama dan kedua, tapi saat set ketiga dan keempat Red Spark mengalami kemunduran. Hal ini membuat Red Spark banyak mendapat komentar kurang memuaskan dari para pendukungnya. Sebelum kita lihat komentar orang Korea mengenai pertandingan Red Spark versus I Peppers, mari kita dengarkan wawancara kedua pelatih setelah pertandingan. Dimulai dari Ko Hyejin. Ini adalah pertandingan yang sulit, namun para pemain mengatasinya dengan baik. Setelah memimpin di set kedua, lawan tampil dengan servis yang kuat. Ada lebih banyak peluang untuk memblokir. Saya pikir tim yang kami hadapi akan seperti ini di masa depan. Kami akan menemukan solusi tentang penerimaan servis yang kuat. Kami akan bersiap untuk ini. Di lain sisi pelatih Jang Soyeon mengungkapkan kepuasannya setelah pertandingan, dengan mengatakan, I saya sangat goyah dalam penerimaan. Namun, secara keseluruhan, saya merasa cemas di awal permainan, tapi saya melakukannya dengan baik untuk mengubah suasana hati dan membawanya ke pertandingan set kelima. Walaupun akhirnya kalah tetap saja, saya mendapat satu poin. Suasana di set pertama dan kedua mengarah ke Cheong Kuan Jang, tetapi sangat positif bahwa para pemain tidak menyerah sampai akhir. Bagus bahwa mereka tidak putus asa dengan mudah. Bahkan satu poin pun sangat berharga di pertandingan kali ini. Respek untuk kedua pelatih, yang tidak marah berlebihan saat para pemainnya melakukan error. Wah, aku hampir gila. Selamat atas kemenangannya. Tolong kurangi kesalahannya. Dan tingkatkan pemblokiran MU saat di lapangan tetap fokus. Jangan gugup, tetap tenang, jaga kesehatan mental dan konsisten. Bermain lincah, tetap sehat dan jangan sampai cedera. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Berjuang. Kerja bagus? Cheong Wan Jang. Ayo tampil lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Itu bukanlah pertandingan yang mudah, tapi saya rasa saya harus puas dengan kemenangan untuk saat ini. Saya pikir masalahnya masih perlu diperbaiki. Pertandingan hari ini cukup bagus meski banyak kesalahan. Saya harap kalian akan memperbaikinya dan segera memperbaikinya. Saya akan selalu mendukung Anda. Sempat takut Red Spark keluar lagi di set ketiga, tapi kamu tetap tenang hingga set kelima berakhir. Saya bangga dengan semuanya. Semoga sukses di pertandingan selanjutnya. Bo Omsil, jika satu orang mulai melakukannya, semua orang melakukannya bersama-sama secara berantai. Hari ini, Yeom sepertinya dalam kondisi yang buruk. Apa dia merasa pertahanannya kurang bagus? Mungkin baik-baik saja sekarang, karena ini masih awal musim, tetapi jika ini terus berlanjut, kita semua akan kelelahan di akhir musim. Jika Anda memiliki set yang sepertinya tidak berfungsi, karena selisih skor semakin lebar, keluarkan dan istirahatkan. Saya perlu memastikan saya mendapatkan set berikutnya. Penggantian Go Hejin S.I.K. sungguh aneh. Ketika mega baik-baik saja, dia menggantinya dan menghapus opsi serangan belakang. Tetapi ketika dia membuat kesalahan, dia tidak menggantinya lagi. Kami sangat beruntung memiliki seorang veteran seperti Pyo Sungju yang bergabung dengan tim kami. Nah begitulah kira-kira komentar kedua pelatih, dan beberapa orang Korea. Sebenarnya masih banyak komentar positif ataupun negatif yang diberikan orang Korea kepada Red Spark. Semoga kedepannya error Red Spark bisa dikurangi jumlahnya. Komunikasi dan kesaling percayaan antar pemain sangat penting. Semoga bertemu Ip Altos, Red Spark bisa tampil prima dan bikin mantan menyesal. Bonus menang lawan Ip dapat lihat Suneo ngamuk-ngamuk.